Pedang kiri pedang kanan jilid 1. Kilian San, gunung ini membentang di wilayah Provinsi Kamsok di barat Laut Tiongkok. Puncak utamanya terletak di barat daya provinsi itu. Gunungnya tinggi hawanya dingin, maka sepanjang tahun pegunungan ini tertimbun salju yang tak pernah cair, sebab itulah Kilian San juga disebut orang dengan nama Soat San atau Gunung Salju. Waktu itu pertengahan bulan ke-10, salju turun bertebaran, tapi di jalan raya yang menuju Lanciu, ibu kota Provinsi Kamsok, tampak sepasang muda-mudi sedang membedal kuda mereka secepat terbang. Waktu bermalam di Hotel Lanciu mereka sudah berunding dengan baik, meski bungan salju masih turun dengan lebatnya, jalanan penuh tertimbun gumpalan salju, orang berlalu-lalang sama sekali tidak kelihatan, namun hasrat mereka untuk mendaki puncak Soat San tidak pernah berkurang. Setiba di kaki gunung, di luar dugaan hujan salju mendadak berhenti, malahan sinar seng surya mengintip dari balik awan dan memancarkan cahayanya yang gilang-gemilang menambah edah pemandangan alam bersalju itu. Kedua muda-mudi itu melompat turun dan berdiri di samping kuda masing-masing. Perayawakan mereka hampir sama tinggi besarnya. Kedua matusi pemuda yang besar di bawah naungan alis yang tebal itu memancarkan cahaya penuh semangat. Katanya, Ih Nio, coba lihat, salju yang turun sejak pagi sekarang berhenti mendadak. Pemudi itu bernama Soat Ih Nio, lumayan parasnya, tapi mempunyai daya tarik yang khas. Ia melirik sekejap pemuda itu dan menjawab dengan tertawa, Ya, memang beginilah si Yau Tio, Tio Cilik, coba renungkan sejak kita. Berkawan mengembara selama ini, pernahkah kita menemui cuaca yang membuat kecewa? Pemuda itu bernama Tio Taipeng, usianya antara 25 sampai 26 tahun, lebih muda 2 tahun daripada Soat Ih Nio. Dia termenung sejenak, lalu menjawab sambil mengangguk, Ih M, memang seperti tidak pernah, dengan genit Soat Ih Nimar mencolek kening Tio Taipeng, Katanya, kau ini, kalau bicara selamanya tidak pernah tegas. Pakai seperti segala, kalau pernah ya bilang pernah bila tidak pernah katakan tidak pernah. Ingat tidak ketika kita mendaki buisan, gunung buih, terletak di utara Provinsi Hokian, Tahun lalu Tio Taipeng Lantas terkenang kejadian dahulu, Lalu berkata dengan tertawa, Ya, waktu itu, pagi-pagi sudah hujan lebat. Aku tidak mau mendaki gunung di tengah hujan begitu, Tapi kau justru penuh minat. Lantaran tak dapat menolak kehendakmu, Terpaksa kuiring kau dengan rasa mendongkol. Sepanjang jalan ku pikir kau ini memang aneh, Mendaki gunung waktu hujan, apanya yang bisa dilihat? Siapa tahu titik dan seperti juga hari ini, Potong Soat Ih Nio, Kau pun tidak mau mendaki gunung di bawah hujan salju. Tapi buktinya ketika sampai di kaki gunung buih hujan lantas terang, Sekarang setiba kita di sini, salju juga berhenti turun. Rasanya lho Tianya, Tianyang Maha Kuasa, Sengaja mengatur agar kita tidak kecewa bila mana hendak mendaki gunung dan pesiar. Nah, kan lho Tianya saja suka membantu kita, Masakah kau bicara pakai seperti apa segala baiklah, Nio Chu, istriku, anggaplah aku salah omong, Kata seperti memang tidak tepat, Harus diganti menjadi hakikatnya tidak pernah menemui cuaca buruk. Nah, setuju pada ucapan terakhir, dia menyengir kepada si Nona. Cis, siapa Nio Chu mu semprot Soat Ih Nio? Bukan Nio Chu, habis siapa yang tidur bersamaku selama lebih dua tahunan ini siapa lagi? Tentu saja gen gengeng mestinya si Nona akan bilang gendakmu, Tapi belum terucapkan dua titik air matanya lantas meleleh. Melihat si Nona menangis, Tio Tai penglantas memegang kedua tangannya dan membujuk, Ai, tanpa sebab mengapa engkau menjadi berduka? Bukankah engkau suka mendaki gunung? Sekarang tempat tujuan sudah di depan mata, Hayolah kita mulai mendaki Soat Ih Nio memang bercita-cita menjelajahi Segenap gunung besar dan sungai ternama seantara negeri ini. Cepat ia mengusap air matanya dan berkata, Di mana akan kita tambatkan kuda kita? Kilian San ini sangat tinggi, Sehabis hujan salju pula, Jalan sangat licin, Kuda jelas tidak mungkin ikut mendaki ke atas. Setelah memandang sekelilingnya dan ternyata tiada sesuatu tempat yang ada aling-alingnya, Terpaksa Tai peng menjawab, Lepaskan saja di sini, Biarkan mereka cari rumput dengan bebas, Mereka lantas menanggalkan rangsal masing-masing dari pelana kuda dan digendong sendiri, Kuda dihalau pergi, Tanpa berpaling lagi mereka lantas manjat ke atas gunung. Gerak-gerik mereka memang cekatan, Semula mereka berjalan mengukuti jalan pegunungan, Setiba di ketinggian, Orang biasa jelas tidak mungkin mendaki dengan bertangan. Kosong, Tapi mereka tidak menggunakan sesuatu alat pembantung, Hanya mengandalkan ginkang masing-masing, Seperti dua biji peluru saja, Mereka melejit dan melayang, Kira-kira sejam kemudian mereka sudah mencapai puncak gunung. Setelah menghela nafas laga, Muka soatih nilu yang putih tampak rada kemerah-merahan, Karena kedinginan, Ia berkata, Sukar benar pendakian ini, Beberapa kali aku terpeleset dan hampir tergelincir ke bawah, Tio Tai penglongo ke bawah puncak, Samar-samar kelihatan kuda mereka, Tapi wijiknya sudah berubah menjadi dua titik kecil saja. Ia pun menghela nafas dan berkata, Ya, untung tidak sampai tergelincir, Kalau tidak, Pasti hancur lebur, Ihnimar memandang ke atas, Ternyata di depan menghadang pula sebuah puncak yang menegak tinggi seperti tiang eswah, Kira bagaimana manjat ke atas serunya. Tai pengikut memandang ke sana, Ucapnya dengan tertawa, Kau takut? Hah, Jali perempuan memang kecil, Kukira sampai di sini saja, Bagaimana kalau kita putar balik namun Soa Tihni mau berwatak keras dan tinggi hati, Baru saja habis Tai peng berucap, Segera ia berlari ke sana. Ia hendak membuktikan kesanggupannya dengan tindakan, Bahwa biarpun perempuan dia tidak sudi menyerah menghadapi puncak yang tegak lurus itu. Tio Tai peng sudah berkumpul lebih dua tahun bersama Soa Tihni, Sudah tentu ia kenal watak si nona. Ia tersenyum dan segera menyusul ke sana. Dalam waktu, Sesingkat itu Ihnio sudah mulai manjat ke atas hingga beberapa tombak tingginya. Mendekit puncak es yang tegak itu memang tidak mudah, Ketika puncak itu dapat mereka taklukan, Terus saja mereka merebahkan diri saking lelahnya. Tapi mereka tidak berani lama-lama tidur di tanah bersalju yang deku itu, Hanya sebentar saja mereka lantas bangun berduduk, Keduanya sama-sama bersemedi dan mengatur pernapasan dengan lelukang masing-masing. Kira-kira setanakan nasi, Tio Tai peng mendahului melompat bangun. Soa Tihni mau tidak mau kalah, Ia pun ikut berdiri. Keduanya saling pandang dengan tersenyum lalu mengawasi puncak es yang tidak pernah cair sepanjang tahun ini. Mereka merasa seolah-olah berdiri di atas mega, Di bawah kaki mereka adalah lautan awan, Ihnio berkeplok gembira seperti anak kecil, Soraknya, Ai, Sungguh menarik, Bukankah sekarang kita serupa dewa di atas langit? Bagaimana kalau kita berlakon naik mega atau mengapung di atas awan? Ujar Tai peng dengan tertawa. Bagus, Coba kita berlomba Ginkang siapa yang lebih tinggi seru Ihnio. Ginkangku selamanya tak dapat menandingi kau, Kata Tai peng dengan tertawa. Soa Tihni mau mencibir, Katanya, Ah, Mulut bilang kalah, Dalam hati kau ingin menang, Habis berkata ia terus mendahului melayang ke depan sana. Hi, Belum lagi diberi aba-aba, Kenapa lantas lari lebih dulu seru Tai peng? Dia benar-benar cuma mengaku. Kalah di mulut, Tapi dalam hati tidak mau kalah. Segera ia mengejar dengan kencang. Puncak gunung ini sangat luas tanpa bertepi, Namun naik turun tidak rata, Sebentar tinggi sebentar rendah, Maka kedua orang juga sebentar seakan dua ditelan lautan awan, Lain saat timbul lagi di atas mega, Keduanya saling kejar tanpa berhenti. Sambil berlari dan mengejar Soa Tihniu di depannya, Tio Tai peng tidak pernah lupa mengamat dua isi ketar, Dan sepanjang jalan yang dilaluinya seakan-akan sedang mencari sesuatu benda yang aneh dan berharga. Sekonyong-konyong ihniu berseru terkejut. Hati Tai peng tergetar, Cepat ia memburu maju dan berdiri di samping si nona sambil bertanya, Apa yang kau lihat? Tapi ihniu lantas berlari pula ke jurusan barat daya dan tidak memberi penjelasan. Namun Tai peng sendiri lantas melihat juga sasaran yang membuat Soa Tihniu berseru kaget tadi. Cepat ia mengerahkan ginkangnya, Hanya sekejap saja ia sudah menyusul si nona dan mendahului berhenti di depan sasaran itu. Itulah seorang Tosu, pendeta agama Tsu atau Tau, bermuka hitam, Memegang pedang yang lagi ditusukan ke depan. Batang pedang terbenam di dalam gundukan salju setinggi manusia, Kelihatan bagian gagang pedang saja yang terpegang di tangan Tosu yang hitam itu. Tosu ini bukan orang-orangan salju, tapi orang, manusia hidup. Dikatakan manusia hidup juga tidak betul, manusia sih memang betul manusia tulen, Tapi kedua matanya tampak mendelik dan tidak dapat bergerak lagi, jelas sudah mati beku. Dilihat dari sikapnya yang mendelik dan beringas itu, Sepintas pandang orang pasti tidak menyangka Tosu ini sudah mati. Dapat dipastikan Tosu ini sudah mati cukup lama, Tapi bilakah matinya sukar ditentukan. Jika ditinjau dari sekujur badannya yang tiada terdapat sedikit pun timbunan, Maka masuk di akal bila dikatakan dia mati belum lama ini. Akan tetapi kalau melihat jubahnya yang sudah compang-camping tertiup angin, Ini membuktikan pula dia sudah mati lama, sedikitnya sudah beberapa tahun. Setiba di situ, Soat It Nioh jadi melenggong oleh apa yang dilihatnya sehingga lupa memikirkan ginkang Tio Taipeng tadi mengapa bisa mendadak lebih tinggi daripada biasanya. Terlihat Tio Taipeng lagi menggerayangi baju Tosu itu, Sejenak kemudian berhasil dikeluarkannya satu biji mutiara, Oh, kiranya gara-gara mutiara ini ucapnya. Mutiara apa tanya Soat It Nioh. Tio Taipeng melemparkan mutiara itu dan ditangkap Soat It Nioh, Setelah dipandang sekejap, ia berseru, Hi, Pituncu, mutiara anti-debu Pituncu ini berwarna merah tua, Jika digenggam, meski tengah tanah bersalju yang dingin, rasanya tetap hangat. Bila selalu dibawa dalam baju, maka dibutakan menempel dan kotoran akan lenyap, Khasiatnya anti-dingin dan menimbulkan hawa hangat. Lantaran membawa Pituncu inilah maka bunga salju yang menambuhi tubuh Tosu tadi tidak dapat menempel, Meski dia sudah mati beberapa tahun tetap tidak terbenam oleh timbunan salju. Selagi Soat It Nimar mengamat amati mutiara mestika itu, Tiba-tiba dilihatnya Tio Taipeng lagi mengebut gundukan salju di depan Tosu itu dengan lengan baju. Setelah salju terkebut rontok, tertampaklah di situ juga berdiri sesosok mayat. Karena tidak membekal Pituncu, salju yang menimbuni tubuhnya lantas membeku menjadi tiang es Tapi lantaran pedang si Tosu sempat menusuk pada dadanya dari jarak dekat, Maka setelah sekian tahun tiang es itu tidak menjadi bertambah besar melainkan cuma membungkus sekujur badannya saja. Kini setelah bunga salju yang bertimbun di tiang es itu dikebut rontok, Si dia yang beku di dalam tiang es lantas terlihat jelas. Seketika Soat It Nimar berteriak kaget demi melihat jelas wajah si dia. Kau kenal dia tanya Taipeng. It Nimar mengangguk, katanya, Ya, dia titik dia seperti tokoh Hektu, golongan hitam, bandit, Yang terkenal di dunia Kangowwe, nama titik namanya siapa namanya desak Taipeng karena ucapan si Nona kelihatan tergegap. C. U. Cuhwai tong Hektometer, kiranya ahli racun yang kotor dan rendah itu jengek Taipeng. Muka Soat It Nimar tampak agak merah, Ia pun bertanya, Siau Tio, apakah kau kenal Tosu itu Taipeng menggeleng? Jawabnya, belum lama ku terjun di dunia Kangowwe, tokoh Kangowwe ternama yang ku kenal sangat terbatas. Pernah ku dengar bahwa ada seorang tokoh butong P yang selalu membekal pituncu, entah siapa gelarnya kata Ih Nio. Oh, Taipeng bersuara tak acuh dan diam dia melirik sekitarnya. Sudah tentu Soat Ih Nio dapat melihat kelakuan pemuda itu, Namun dia tidak menegurnya, ucapnya dengan tertawa, Mutiara ini sungguh sangat menyenangkan, Taipeng tahu si Nona ingin memilikinya, Maka lantas berkata, Ambil saja, hi, tapi kaulah yang menemukannya seru Ih Nio dengan kejut-kejut girang. Masa di antara kita masih perlu dibedah-bedahkan lagi milikmu atau miliku ujar Taipeng. Ih Nio merasa bahagia oleh ucapan pemuda itu, Dengan gembira ia simpan pituncu itu, Pikirnya, Tio Cilik benar-benar sangat baik hati, Benda mestika begini saja diberikan padaku, Mendadak Taipeng berkata pula, Ih Nio, kematian kedua orang ini tampaknya tidak beres, Soat Ih Nima pura-pura tidak tahu, Ia tanya, Apanya yang tidak beres Taipeng juga berlagak bodoh dan menjawab. Tampaknya lebih dulu Cuh Wai Tong menggunakan racun, Pada waktu racun sudah bekerja pedang tokoh Butong P ini pun sempat menusuk dada Cuh Wai Tong, Begitu lawan tertusuk mampus, Ia pun mati keracunan pada saat yang sama membayangkan betapa cepatnya racun itu bekerja, Diam-diam Taipeng menjulur lidah, Ucapnya pula, Begitulah. Kedua orang lantas gugur bersama. Tapi sepantasnya mereka tidak mungkin tanpa sebab mengadu jiwa di atas puncak yang jarang diinjak manusia ini, Tentu ada sesuatu yang menarik kedatangan mereka ke sini, Betul, tentu ada sesuatu, Marilah kita menyelidikinya dari dua jurusan, Kau periksa sebelah sana, Ku teliti sebelah sini, Kata Ihniu. Diam-diam Taipeng mendengus, Huh, apakah kau hendak menyingkirkan diriku? Hektometer, Memangnya aku pun hendak meninggalkan kau, Boleh coba kita adu untung, Maka ia lantas menjawab, Baik, Coba ku periksa sebelah sana, Tanpa bicara lagi mereka terus berlari ke jurusan masing-masing. Soat Ihni Mar menuju arah tenggara, Tio Taipeng ke jurusan barat laut. Sambil berjalan Tio Taipeng terus mencari dengan teliti, Sampai sekian jauhnya ternyata tiada sesuatu apapun yang dilihat. Diam-diam ia mulai gelisah dan merasa tidak enak, Pikirnya, Jurusanku ini tiada sesuatu yang kutemukan, Jangan-jangan nasibku kurang mujur dan salah pilih arah, Ia coba melanjutkan lagi, Tapi makin lama makin tidak tentram, Gerutunya sendiri, Guglok, Kenapa aku tidak lekas kembali ke sana, Bila terlambat lagi mungkin akan dibawa kabur Ihni Mar, Seketika ia merasa seperti melihat Soat Ihni Mar sedang kabur ke bawah puncak, Maka cepat ia berputar balik ke arah tadi. Ia mengikuti jejak Soat Ihni Mar terus menguntit ke depan. Setiba di depan sebuah puncak es, Jejak itu lantas hilang. Diam-diam ia mengeluh, Wah, Ihni Mar pasti menemukan sesuatu. Cepat ia menerobos ke dalam goa yang gelap di kaki puncak yang bergelantungan dengan jalur-jalur es itu. Dia menggeser masuk dengan pelahan agar tidak menimbulkan suara, Dilihatnya goa itu sangat besar, Sukar dijajaki dalamnya. Untung di dalam goa masih ada cahaya remang-remang sehingga terlihat jejak kaki Soat Ihni Mar itu. Setiba di suatu belokan, Tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek, Suara orang membalik-balik halaman buku. Meski suara kresek itu sangat lirih, Tapi cukup menggetarkan hati Tio Taipeng. Pikirnya, Nyata memang nasibnya lebih mujur, Dia yang menemukan, Untung dia terburu dua membacanya di sini dan lupa membawanya kabur, Pelahan Tio Taipeng menurunkan rangsalnya yang agak panjang itu, Dilolosnya pedang yang mengkilap, Dengan pedang terhunus di tangan kanan, Ia menggemet maju dengan hati-hati. Yang pertama dilihat Tio Taipeng adalah bayangan punggung Soat Ihni Lo yang berduduk di situ, Di depan si Nona adalah mulut goa, Si Nona sedang membalik-balik halaman sejilid buku tipis dan membacanya dengan cahaya yang menyorot masuk dari mulut goa sana. Di samping si Nona tertaruh sebuah kotak kemala tempat kitab tipis itu. Tutup kotak kemala itu cukup membuat melotot metel, Tio Taipeng. Dilihatnya tutup kotak kemala itu terukir dua batang pedang yang bersilang ke kanan dan ke kiri, Tanda-tanda ini persis seperti berita yang tersiar mengenai kotak tempat kitab pusaka ilmu pedang sakti itu. Di luar goa sana tampak pula bergelimpangan belasan mayat yang belum membusuk, Seperti juga mayat si Tosu. Dan Tio Taipeng yang dilihatnya sebelum ini, belasan mayat ini pun mati saling membunuh. Setelah melirik sekejap belasan mayat itu, dengan pedang terhunus Tio Taipeng lantas mendekati Soa Tih Nio dengan pelahan-pelahan. Rupanya Soa Tih Nio lagi asik membaca, sehingga tidak merasa akan kedatangan Tio Taipeng. Ketika sudah dekat dalam jangkauan pedangnya, Tio Taipeng lantas mengertak gigi dan sorot matanya menjadi buas. Mendengar kertakan gigi, Soa Tih Nio terkejut dan cepat menoleh, melihat Tio Taipeng, Ia lantas bertanya, Hi, kau hendak apa kau tanpa bicara pedang Tio Taipeng terus menusuk. Namun Ih Nio sempat mengengus berbareng tangan kirinya lantas terangkat ke belakang hendak meloloskan pedang yang tersimpan di dalam rangsalnya itu. Taipeng menyadari ilmu pedang tangan kiri si Nona tidak kalah lihainya daripada dirinya, ia tidak memberi kesempatan baginya untuk melolos pedang, segera pedangnya menabas tangan kiri si Nona. Pada detik yang gawat ini, Ih Nio tidak sempat bicara juga tidak dapat melolos pedangnya, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan jiwanya hanya berkelit dan menghindar dengan ginkangnya. Ia yakin ginkang sendiri tidak lebih asor daripada Tio Taipeng, maka sedapatnya ia berloncatan kian kemari. Di luar dugaannya ginkang Tio Taipeng sebenarnya terlebih tinggi daripada dia, ujung pedang tetap mengincar lengan kirinya, hanya beberapa kali loncat dan uber, sekali tabas terkutunglah lengan kiri soat Tio sebatas pundak. Hampir kelengar Tio saking sakitnya, tapi sedapatnya ia bertahan, tangan kanan tetap menggenggah merat-rat kitab tipis itu, ia jatuh terduduk di tanah, luka lengan kirinya yang sudah buntung itu tidak terlalu banyak mengucurkan darah, maklum, suhu teramat dingin sehingga darah cepat membeku. Taipeng tidak tega untuk menguber dan membunuh si Nona, ia cuma berkata, lengan kirimu sudah buntung, kau bukan lagi tandinganku, lekas serahkan kitab itu kepadaku, darah yang membeku itu pun membuat mati rasa luka soat Tio, dengan menahan dendam ia menjawab, siyao Tio, kekeji amat kau titik melihat rasa duka dan benci si Nona, Taipeng merasa bersalah, dengan suara pelahan ia berkata pula, serahkan kitab itu dan segera ku pergi, akan-akan kuampuni jiwamu mendadak soat Tih Nima menengadah dan tertawa latah, serunya, hahaha, mengampuni jiwamu hahaha, terima kasih titik alangkah merdunya ucapanmu, mengampuni jiwamu mendadak ia berhenti tertawa dan menatap tajam Tio Taipeng. Katanya pula sambil tersenyum genit, apakah-apakah kau tahu bahwa tiada niatku hendak mengangkangi kitab ini? Memang sudah lama ku tahu kau ingin mencari kitab ini. Seperti halnya diriku, maksud tujuanmu mendaki gunung dan menyusur sungai tiada lain adalah karena ingin mencari kitab pusaka ilmu pedang yang jarang diketahui orang bulim ini, perempuan jalang, jengek Tio Taipeng, tidak perlu lagi omong-omong, lekas serahkan kitab itu. Perempuan jalang Ih Nima menegas dengan pedih, kau kau tahu asal usulku sudah tentu tahu, kalau tidak masakah ku turun tangan lebih dulu. Siapa di dunia kangowu yang tidak tahu hiau niocu, perempuan atau nyonya cabul, soat siang hoa yang terkenal genit, keji dan jahat tiada taranya, akan-akan tetapi, terhadapmu titik tidak perlu lagi kau bujuk rayu padaku, anggaplah aku yang ceroboh, kurang pengalaman karena baru mulai mengembara. Semula ku sangkakah seorang perempuan baik-baik, siapa tahu kau adalah hiau niocu, soat siang hoa yang termasuhur, jika kau tahu aku ini perempuan tidak genah, mengapa tidak sejak mula memutuskan hubungan denganku dan sekarang kau malah mencelakai diriku soalnya lantaranku tahu diam-diam. Kau pun sedang mencari tempat hilangnya belasan tokoh persilatan yang terjadi tujuh tahun yang lalu, kalau tempat itu dapat ditemukan, maka dapat pula menemukan kitab pusaka ilmu pedang yang diperebutkan mereka dengan mati-matian itu, kau cari, aku pun cari, kita serahkan kepada kemujuran masing-masing. Ketahuilah betapa cabul dan jahatnya hiau niocu seperti diriku ini kan juga ada kalanya ingin kembali ke jalan yang baik. Sejak bertemu dengankah sampai di sini air matanya lantas bercucuran, ia tidak sanggup melanjutkan, diam-diam ia menyesal salah pilih orang. Namun Tio Tai Peng tidak doyan rayuan, dengan ketusia berkata pula, sejak meninggalkan pintu perguruan dan berkelana di dunia kangong, semula aku pun mempunyai cita-cita yang tinggi. Siapa tahu kutemui orang macam kau. Hatiku menjadi penasaran. Kemudian diapatku ketahui pula kau mempunyai hubungan erat dengan salah seorang tokoh yang hilang itu, yaitu tokoh ahli racun yang bernama Cuh Wai Tong. Kukira orang si Cuh itu mungkin akan memberitahukan padamu, di mana tempat mengakibatkan perebutan dan pertarungan maut belasan tokoh terkemuka itu. Sebaliknya aku sama sekali tidak tahu, makanya ku tetap berkumpul dengan kau, soat ihni mau atau soat ciaung hoa menjilat air mata pahit yang meleleh ke bibirnya itu, mendadak ia tertawa terkekeh. Dua, he he, bercita-cita tinggi.he he, memang betul, ku tahu cita-citamu itu. Ku tahu cita dua setiap anak murid perguruan ternama yang baru keluar dari pintu perguruan, mereka ingin mencari pasangan yang setimpal, saling cinta dan hidup bahagia, lalu berkelana di dunia kangow melaksanakan tugas mulia. Aku, sudah tentu tidak setimpal bagimu, akan tetapi, pada waktu mulai terjun ke dunia kangow, aku soat ciaung hoa memangnya tidak mempunyai cita-cita yang tinggi. Namun apa yang terjadi? Aku tertipu, tertipu oleh orang yang pertama yang kucintai, kehormatanku tercemar, aku ditinggalkan, jelas dia sengaja mempermainkan diriku, akibatnya aku terjerumus semakin dalam, sehingga terjadilah aku soat ciaung hoa si hiau niocu yang terkenal. Aku ingin menuntut balas, aku ingin mempermainkan mereka sebagai balas dendamku karena telah dipermainkan oleh diatitik Tio Taipeng merasa sebal mendengar rocehannya, ia meraung besar, tidak perlu omong kosong, lekas serahkan kitab itu kepada aku. Anggaplah aku pun salah seorang korban balas dendamu itu tidak, jawab soat ciaung hoa sambil menggeleng, kau bukan sasaran balas dendamku, mukamu, perawakanmu, sangat mirip dia, malahan engkau terlebih polos dan jujur. Daripada dia, kuanggap dia sudah meninggalkan diriku, maka kuanggapka sebagai duplikatnya dan pasti takkan meninggalkan aku, makanya aku bertekad akan hidup baik-baik denganmu, bahkan persekan kau taipeng merawung gusar pula, masa aku kau anggap sebagai duplikatnya segala? Aku Tio Taipeng bukan barang serep, bukan barang cadangan yang boleh kau pakai sesu kamu. Nah, lekas serahkan kitab itu, selanjutnya kita putus hubungan dan habis perkara, lengan kiriku sudah buntung, tidak dapat memainkan pedang lagi, dengan sendirinya kau tambah menghina diriku. Hektometer, putus hubungan dan habis perkara. Bagus, Bagus sekali. Cuma kasihan pada anak kita yang akan lahir ini sembari bicara dengan tangan kanannya yang gemetar ia menyodorkan kitab pusaka itu, katanya pula dengan tersenyum getir, nah, ambillah, semoga kau hidup senang di dunia ini dan jangan sampai anak ini tidak pernah bertemu selamanya denganmu. Titik Taipeng jadi melengong, sama sekali tak terpikir olehnya soat Tio Hoa telah mengandung anaknya. Ap titik apa betul tanyanya dengan tergegap sambil menjulurkan tangannya untuk menerima kitab itu. Soat Tio Hoa memegang tangan kanan Tio Taipeng yang terjulur itu terus diremasnya kuat-kuat, katanya, percayalah padaku, aku tidak berdusta. Jangan kau tinggalkan diriku, tinggal saja dan saksikan anak yang akan kulahirkan, mendadak Tio Taipeng menjerit, hah, dengan apa kau menusuk tanganku? Waktu soat Tio Hoa memegang tangannya dan menusuknya dengan sesuatu, semula cuma sakit sedikit seperti digigit semut, tapi setelah soat Tio Hoa selesai bicara, tangannya menjadi kaku dan gatau tak terperikan, tentu saja Tio Taipeng kaget. Hektometer, masa kau lupa pernah aku berhubungan erat dengan Cuh Wai Tong yang ahli racun itu? Mustahil dia tidak mengajarkan beberapa kera menggunakan racun padaku jengek soat Tio Hoa. Karuan Tio Taipeng terperanjat dan pucat. Cepat ia masukkan kitab pusaka tadi ke dalam bajunya, waktu ia periksa tangannya, telapak tangan sudah berwarna hitam hangus, cepat ia merobek lengan baju kanan, terlihat warna hitam itu pun mulai menjalar dan hampir mencapai pangkal lengan. Teringat pada kematian si Tosu yang hitam hangus itu, Tio Taipeng tidak ragu-ragu lagi, dengan tangan kiri ia angkat pedangnya dan terus menabas lengan kanan, sendiri sebatas pundak. Darah hanya munkerat sedikit, lalu membeku dengan cepat. Kejadian ini boleh dikatakan serupa dengan kera buntungnya lengan kiri soat Tio Hoa tadi, cuma pengganas yang menabas lengan kedua-duanya adalah Tio Taipeng sendiri. Soal Tio Hoa kelihatan puas, ucapnya dengan tertawa, Nah, si Tio, sekarang kau sudah sama denganku, kau biasa memainkan pedang dengan tangan kanan dan sekarang tangan kananmu sudah buntung, begitu pula aku. Selanjutnya kita tidak perlu bicara tentang ilmu pedang lagi, marlah kita hidup mengasingkan diri dan menanti lahirnya anak kita, mau. Dengan gemas Tio Taipeng memaki, orang bilang kau soat Tio Hoa cabu lagi keji, kenyataannya memang benar, saking murkanya, mendadak ia melompat maju terus mendepak kepala soat Tio Hoa. Sinona memejamkan matu dan berkata, tendanglah, baik juga bisa mati di kakimu, tapi baru terayun kakinya, segera Tio Taipeng berpikir, dia pantas mampus, tapi bayi dalam kandungan kan tidak berdosa, maka cepat ia menarik kembali kakinya. Soat Tio Hoa tahu orang tidak tega menendangnya, dia tetap memejamkan matu dan berkata, Sio Tio, jangan kasalahkan kekejianku, ku kerjai dengan racun adalah demi harapan kau akan berada di sampingku untuk bersama-sama menyaksikan kelahiran jabang bayi kita, mendadak Tio Taipeng berludah terus membalik tubuh dan berlari pergi. Hi, kemana kau teriak Soat Tio Hoa? Segera ia pun mengejar keluar goa. Agaknya Tio Taipeng berteka tak mau bertemu lagi dengan Soat Tio Hoa yang kejitu, dia berlari-lari sekuatnya. Soat Tio Hoa mengejar dengan kencang. Sementara itu Salju turun lagi dengan lebatnya memenuhi tubuh mereka. Sio Tio sambil memburu Soat Tio Hoa memanggil. Jarak kedua orang makin lama makin jauh, tempat yang dilalui mereka meninggalkan dua baris jejak kaki di atas Salju, sehingga mirip dua orang jalan berjajar. Akhirnya Soat Tio Hoa tidak tahan, ia jatuh tersungkur di atas Salju, dari dalam bajunya terlempar keluar satu jilid kitab pusaka lain yang sama tipisnya. Pada saat itulah seekor merpati gunung bercuit terbang lewat di atas kepala Soat Tio Hoa di tengah hujan Salju lebat itu. Tio Hoa menengadah memandangi merpati yang terbang menjauh itu, Salju turun terlebih lebat, teriaknya dengan parau, Soat Koh titik Soat Koh akan tetapi burung merpati gunung yang biasa disebut dengan nama Soat Koh itu tak dapat dipanggil kembali lagi, sama halnya Tio Taipeng yang takkan dipanggilnya kembali untuk selamanya. Lambat laun jejak Tio Taipeng pun hilang tertutup oleh bunga Salju. Dengan putus asa, Soat Tio Hoa merangkak bangun. Diraihnya sekalian kitab pusaka yang terjatuh tadi. Kitab ini adalah kitab pusaka ilmu pedang lain yang disimpan dalam bajunya di luar Tau Tio Taipeng. Kitab pusaka ini adalah sati di antara dua kitab pusaka siang liu kiam hoat atau ilmu pedang dua aliran. Kitab pusaka tercerai, manusianya juga terpisah titik Soat Tio Hoa merangkak bangun dan berjalan ke depan dengan terhuyung-huyung. Bagian 02 Pak Hia atau Peking sekarang hampir selalu menjadi ibu kota kerajaan setiap dinasti. Dengan sendirinya banyak bermukim tokoh-tokoh ternama dan jago-jago terkenal. Jika seorang menyebut Beng Engkiat dari Pak Hia, maka boleh dikatakan tiada orang yang tidak tahu dan tiada orang yang tidak kenal. Ini tidak berlaku bagi penduduk kota Pak Hia saja, sekalipun orang-orang dari kalangan Hek Tu atau Pek Tu, golongan hitam dan golongan putih, artinya jahat dan baik di dunia persilatan, juga tahu nama kebesaran Beng Engkiat. Hebat demikian setiap orang pasti akan mengacungkan ibu jari apabila orang menyebut Siaw Yau Chiang, ilmu pukulan serba bebas, dan Guai Hoat Kiam, ilmu pedang gembira, yang menjadi kufu kebanggaan keluarga Beng itu. Saking termasuhurnya, hampir setiap anak muda yang ingin belajar silat pasti merasa bangga bila mana bisa diterima menjadi murid keluarga Beng. Akan tetapi syarat penerimaan murid keluarga Beng juga sangat ketat. Usia Beng Engkiat sudah 60 lebih, tapi muridnya cuma 3 orang. Kira menerima murid ketiga anak didik di Beng Engkiat itu jauh lebih longgar daripada Sang Guru, akan tetapi satu dan lain juga bergantung kepada calon murid itu bagaimana bakatnya dan kecerdasannya, kalau tidak biarpun putra hartawan atau bangsawan yang minta diterima menjadi murid juga pasti akan ditolak. Sebab itulah anak didik keluarga Beng selama berkecimpung di dunia Kangong tidak pernah kecundang dan pasti takkan membuat mali Beng Engkiat, dalam hal ini tentunya karena syarat penerimaan murid yang ketat itu, tapi yang lebih penting ialah ilmu silat keluarga Beng memang lain daripada yang lain. Dimulai sejak nama Beng Engkiat termasuhur di dunia persilatan, selama hampir 40 tahun ini, belum pernah terdengar ada orang yang mampu melawan 30 jurus yaulia uciang dan juga tidak pernah ada yang dapat lolos di bawah 49 jurus. Goai Hoat Tiam Hoat keluarga Beng Hari ini, menjelang maghrib, di ruangan latihan keluarga Beng hadir seorang lelaki setengah umur. Dandanan orang ini rada nyentrik. Rambutnya panjang terurai menutup undak, berjubah hitam, ikat pinggang hitam, sepatu juga hitam. Bahkan kedua untai benang hiasan gagang kedua batang pedangnya juga terbuat dari benang hitam. Dia duduk di tengah ruangan berlandaskan sehelai kasur tipis, pedang bersarung warna hitam dan selalu dipegang dengan tangan kiri tertaruh di samping, pedang lain yang bentuk dan warnanya serupa pedang pertama tadi tetap tersandang di punggungnya, gagang pedang yang dililit dengan benang hitam tampak menongol di atas pundak kiri, begitu dia duduk di situ lalu tidak bergerak lagi seperti patung, air mukanya juga tidak memperlihatkan sesuatu perasaan apapun, sampai lama sekali duduk di situ dan ruangan latihan itu pun tetap tenang. Dalam pada itu budak keluarga Beng sudah mulai memasang lampu di sekeliling dinding ruangan, sejenak kemudian ruangan itu lantas terang benderang. Pada saat itulah tiba-tiba dari luar berkumandang suara orang tertawa dan bercakap, seorang pemuda lagi berkata, ketiga suhu apakah boleh ku masuk untuk ikut menonton ilmu sakti seorang yang bersuara lantang menjawab, memang sering ada orang datang minta petunjuk, bila kau ingin menonton, silakan masuk saja, sekejap kemudian berturut dua masuklah lima orang, tiga orang di depan berusia 30-40 tahun, di belakang mereka mengikut dua pemuda, yang seorang adalah pemuda yang bicara tadi, berusia 17-18 tahun, berjubah selam dan ikat. Pinggang berhias batu permata, jelas berasal dari keluarga bangsawan. Pemuda yang lain berdandan sebagai kacung dan berusia 15-an, dia ikut di belakang pemuda perlente itu, jelas memang kacung pribadi pemuda itu. Mendengar suara orang, orang berbaju hitam tadi memutar tubuhnya, semula dia duduk menghadap ke dalam, setelah putar arah, dengan sinar matanya yang mencorong ia pandang orang-orang yang baru masuk itu. Ketiga orang yang berjalan di depan itu adalah murid dua Beng Engkiat, yang tertua bernama Kei Hiautian, yang kedua bernama Kau Giyoki dan ketiga bernama NGE Yupeng. Meski tinggi ilmu silat ketiga orang itu, namun tiada nampak sikap angkuh pada diri mereka. Sambil menjurak Kei Hiautian lantas menyapa, maaf jika Anda telah menunggu terlalu lama, Kau Giyoki lantas menyambung, kami bertiga bersaudara mendapat kehormatan diundang ke Istana Kyubun Tetok, gubernur militer ibu kota, makanya Anda menunggu lama di sini, orang berbaju hitam itu bersikap tawar, katanya, orang Sityo adalah orang pegunungan, sudah lama mendengar kehebatan Guai Hoat Tiam Hoat keluarga Beng, maka ingin minta petunjuk, Kei Hiautian memandang kedua pedang bawaan si baju hitam, lalu katanya kepada NGEU Beng, Sityo, boleh kau layani dia, orang berbaju hitam itu tiada sesuatu yang luar biasa, dia cuma menyebut dirinya Sityo. Jelas bukan tokoh terkenal atau ahli silat yang sengaja datang minta petunjuk. Arti minta petunjuk ialah ingin coba-coba, jajal-jalal atau cikoal gitulah. Biasanya bila orang ternama, tentu tidak akan menyebut namanya lengkap agar pihak lawan tahu bahwa dia bukan kaum kerocotak terkenal. Sebaliknya kalau orang yang terkenal atau jago silat yang baru terjun ke Kangong, andaikan menyebutkan namanya juga orang tidak tahu macam apakah dia, sebab itulah orang jenis ini kebanyakan tidak ingin menyebut namanya sendiri bila datang minta coba. NGEU Beng sendiri kurang bersemangat disuruh melayani jago yang tak bernama, dengan malas ia menerima pedang kayu yang disodorkan seorang pembantunya, sekali pedang kayu ia menegak, segera ia berseru, Mari. Tapi si baju hitam tidak menerima pedang kayu lain yang juga telah disodorkan kepadanya, ia pun tidak berdiri, tapi tangan kiri merabal ke samping, pedang yang ditaruh di sebelahnya itu lantas dilolos, ia pun mengacungkan pedang itu ke depan dan berkata, silakan rada berubah air muka NGEU Beng, bukan gugup lantaran pihak lawan mau menggunakan pedang tajam sungguhan, pada hakatnya dia meremahkan tantangan seorang jago pedang yang tak bernama, ia yakin biarpun orang melolos kedua pedangnya sekaligus juga dia mampu menaklukannya. Yang membuatnya heki adalah karena pihak lawan tidak mau berdiri, jelas akan berkelahi dengan berduduk. Bukankah ini berarti memandang enteng kepadanya? Apakah kaki Anda kurang lewasa demikian NGEU Beng coba bertanya? Si baju hitam hanya menggeleng saja dan kembali berkata, silakan saking mendongkolnya hampir saja NGEU Beng mendam perat, tapi mengingat dirinya adalah murid jago ternama dan harus jaga harga diri, maka dengan menahan perasaan ia berkata, jika kaki Anda tiada sesuatu halangan, akan lebih baik silakan berdiri saja, jika kau adalah Beng Engkiat sendiri, tentu aku akan berdiri, mendadak si baju hitam menjawab dengan congkak. Cukup gamblang arti ucapannya, maksudnya, sayang kau cuma murid Beng Engkiat dan belum setimpa menyuruhku berdiri untuk bertempur dengan kau. Keruan hampir meledak perut NGEU Beng yang belum pernah mengalami kekalahan dalam sejarah hidupnya, segera ia berteriak, bagus dengan mendongkol ke Hiau Tian Lantas berseru juga, Sute, untuk apa kau banyak bicara dengan manusia sombong begitu, perlihatkan saja beberapa jurus ilmu pedangmu diam di AMEN G.E.U Beng memang sangat gemas, ia pikir dengan pedang kayu juga dapat kurebohkan kau, andaikan tidak mati juga pasti terluka parah. Karena timbul pikiran kejunya, ia tidak sungkan-sungkan lagi, begitu pedang terangkat sedikit mengerahkan tenaga, segera ia menusuk ke depan, serangannya cepat dan lihai. Tapi si baju hitam tetap diam saja seperti sama sekali tidak menghiraukan serangan itu dan juga tiada tanda-tanda hendak menangkis atau balas menyerang. Pemuda perlente yang berdiri di samping sampai menjerit kuatir, meski ia tidak mahir ilmu silat, tapi dapat dilihatnya si baju hitam pasti akan celaka, pedang kayu NGEU Beng tentu akan melukainya. Menyusul jeritan pemuda perlente itu, segera bergema pula jeritan ngeri, ternyata tidak seperti dugaan pemuda itu, yang celaka bukan si baju hitam, sebaliknya NGEU Beng mendadak jatuh terguling sambil mengerang dengan memeluk pangkal lengan kanan. Tentu saja pemuda perlente itu terheran-heran, ia membatin, Hi, kenapa bisa terjadi begini dalam pada itu, Kau Giyoki telah memburu maju dan mengangkat bangun sutenya yang hampir kelengar karena kesakitan itu. Muka Kei Hiau Tian tampak kelam, tapi mau tak mau ia pun harus memuji kelihayan ilmu pedang si baju hitam, katanya sambil menarik muka, hebat menartiam hoat anda air muka si baju hitam tidak sedikit pun memperlihatkan rasa gembira, ia putar balik pedangnya masuk ke sarungnya. Sarung pedang itu terletak di samping belakangnya, dia tidak menoleh dan pedang itu dapat masuk sarungnya dengan tepat. Betapa gesit dan jitu rasanya terlebih cepat daripada jago pedang lain yang memasukkan pedang ke sarungnya dengan dua tangan. Gerakan memasukkan pedang ke sarungnya yang hebat ini juga membuat Kei Hiau Tian kagun tak terkatakan, ia coba tanya Seng Sute, bagaimana luka Ye U Beng kau Giyoki sudah memeriksa keadaan NG Ye U Beng, dengan sedih ia menjawab tulang pangkal lengannya. Hancur, selama hidup ini mungkin tidak sanggup main pedang lagi, seketika alis Kei Hiau Tian berjengkit, ucapnya dengan geram, Orang Sute, keji benar kau yang keji adalah sutemu, jengek si baju hitam. Coba kalau orang Sute tidak mampu menahan serangannya, yang menggeletak sekarang pasti bukan dia melainkan aku, karena berduka atas keadaan Sute-nya, kau Giyoki menjadi murka, ia sambar pedang kayu yang terlempar di lantai tadi, sekali membentak segera ia pun menabas pangkal lengan kanan si baju hitam. Akan tetapi orang berbaju hitam itu tetap diam saja dan membiarkan pangkal lengan kanan tertabas. Diam-diam kau Giyoki bergerang dan merasa bersyukur dapat membalas dendam Sute-nya. Tapi ia menjadi tercengang ketika melihat si baju hitam sama sekali tidak bergeming meski terkena tabasannya, malahan pedang kayu sendiri yang terpental. Hampir pada saat yang sama tangan kiri si baju hitam meraih ke samping pula, pedang dilolos dan pedang masuk lagi ke sarungnya semua itu hanya berlangsung dalam sekejap saja, sedangkan kau Giyoki juga lantas menjerit ngeri dan roboh terguling sambil memeluk pangkal lengan kanan. Sekali ini si pemuda perlente tadi dapat melihat si baju hitam telah turun tangan, tapi bagaimana caranya melukai kau Giyoki dan kira bagaimana pedangnya masuk lagi ke sarungnya tetap sukar diikuti olehnya. Yang paling mengherankan dan membuatnya bingung adalah si baju hitam yang tidak terluka sama sekali, meski kena ditabas pedang kayu kau Giyoki, pikirnya apakah mungkin lengan kanannya terbuat dari baja cuma sayang lengan bajunya yang longgar itu menutupi seluruh lengan kanan si baju hitam, kalau tidak tentu dia dapat mengetahui duduknya perkara. Air muka Kei Hiau Tian menjadi pucat, setelah kedua sutenya mengalami nasib malang. Ia melotot gusar kepada si baju hitam, ia coba berjongkok dan memeriksa keadaan kau Giyoki, ia tahu lengan kanan ji sute itu pun tamat riwayatnya, andai akan kelak dapat disembuhkan juga tidak dapat menggunakan pedang lagi. Keji amat tanpa terasa tercetus kata-kata geram ini dari mulutnya. Setelah melukai dua orang sama sekali tiada tampak rasa menyesal dan kasihan pada wajah si baju hitam, dengan pengah ia berkata pula, Hektometer, bila mana aku mau keji tentu tidak kugunakan punggung pedang meski sombong nadanya, tapi kenyataan memang begitu. Apabila serangan si baju hitam tidak kenal ampun, yang digunakan bukan punggung pedang melainkan mata pedang yang tajam, saat ini darah pasti sudah berceceran. Lengan kanan kau Giyoki dan NGY U Beng pasti sudah berpisah dengan tuannya, itu berarti cacat selama hidup. Tapi sekarang, sedikitnya masih ada harapan untuk disembuhkan. Kei Hiautian lantas menepuk tangan, segera dua anak muda berlari masuk dan memberi hormat. Bawa para susu kalian ke ruangan belakang, kata Kei Hiautian. Setelah kau Giyoki dan NGY U Beng yang sudah tak sadar itu dibawa pergi, Kei Hiautian lantas membuka jubah luarnya, lalu berseru, ambilkan pedangku dari luar ruangan. Segera seorang muridnya berlari masuk sambil mengaturkan sebilah pedang mengkilap. Kei Hiautian mengangkat pedang itu dan diputar dua kali hingga menimbulkan suara keras, lalu ia meraung besar, orang setio, marilah kita pun coba-coba, dengan dingin si baju hitam menjawab, apakah kau pun ingin mengalami nasib seperti kedua sutemu. Tapi, Hektometer, harus kau pikirkan lebih dulu, yang kau pakai sekarang adalah pedang sungguhan, jika kau berniat membunuhku maka kalau kau kalah juga jangan harap akan dapat hidup tergetar hati Kei Hiautian, ia menyadari bukan tandingan si baju hitam, seketika timbul rasa takut matinya, ia menyurut mundur setindak. Hektometer, lebih baik panggil keluar suhaumu saja jengek si baju hitam. Ayahku sedang keluar, sebulan lagi baru pulang tiba-tiba seorang menanggapi dari luar sana. Waktu si baju hitam berpaling, dilihatnya orang yang masuk ini berusia 30-an, halus dan sopan, jelas seorang suseng, pelajar, yang setiap hari berkecimpung dengan kitab Dapsyair. Di belakang suseng ini mengikut seorang nona cilik yang lincah, usianya antara 11 atau 12, memakai baju dan celana pendek warna kuning gading, wajahnya bulat telur menyenangkan. Kakek tidak di rumah lantas datang orang merecoki kita, demikian nona cilik itu pun mengeruttu. Siaogi, jangan ikut bicara ucap si suseng sambil melirik si nona cilik. Agaknya anak darah itu sudah biasa dimanja, mestinya dia hendak menangkis ucapan seng ayah, tapi tiba-tiba dilihatnya di situ berdiri seorang anak muda yang berumur lebih tua sedikit daripada dirinya dan sedang memandangnya dengan kesimak. Dasar kanak-kanak, si darah cilik lantas mencibir padanya. Pembawaan anak muda, si kacung, itu memang pulos, digoda si nona cilik, ia malah berjingkat kaget. Dalam pada itu si baju hitam tampaknya sangat kecewa setelah mendengar bahwa Beng Engkia tidak di rumah, sambil menggeleng dia bergumam, wah, agaknya kedatanganku ini sia-sia belaka, habis itu ia lantas memegang pedang yang tertaruh di sampingnya itu dan berbangkit. Meski Kei Hiau Tian berdiri di depannya, tapi sama sekali tak dipandangnya, ia terus melangkah ke sana. Kei Hiau Tian sudah juri, sama sekali ia tidak berani merintangi meski orang lalu di depannya, sebaliknya ia malah mengelap ke samping untuk memberi jalan. Tapi si suseng yang baru masuk tadi seperti sengaja menghadang di depan si baju hitam waktu orang hendak keluar, ucapnya sambil menjurah, apakah Anda akan pergi dengan begini saja dengan dingin? Si baju hitam menjawab, sebulan lagi bila Beng Engkia sudah pulang tentu ku datang pula untuk minta petunjuk. Anda sudah melukai dua orang suhengku, lalu kera bagaimana memberi pertanggung jawaban tanya si suseng. Si baju hitam lantas berhenti, ia mengering sekejap ke arah si suseng, lalu bertanya, pertanggungan jawab, apakah perlu aku diajukan ke sidang pengadilan Pak Hia adalah kota raja, Anda telah melukai dua orang, ini pelanggaran undang-undang, mana boleh pergi begitu saja ujar si suseng. Hahaha si baju hitam bergelap tertawa, jika begitu, biarlah ku tunggu di sini dan kalian boleh mengundang petugas untuk menangkap diriku, si suseng memandang ke arah Kei Hiautian. Kei Hiautian menjadi serba susah, ia menyangka si suseng memberi tanda agar dirinya memanggil alat negara. Padahal pertengkaran di dunia perselatan mana ada yang main lapor kepada pihak yang berwajib segala. Maka cepat-cepat ia mendekati dan berkata, adik si hian, ini tidak boleh dilakukan, suseng itu adalah putera tunggal Beng Engkia, nama lengkapnya Beng Si Hian. Lantaran terhadap pihak luar Beng Engkia mengumumkan bahwa anaknya sendiri belajar bun, sastra sipil, dan tidak belajar bu, silat, militer, maka biarpun Beng Engkia mempunyai seorang putera namun jarang diketahui orang Kang Ou, malahan ketiga murid Beng Engkia yang sangat terkenal di dunia Kang Ou baik kalangan hitam maupun golongan putih. Begitulah terdengar Beng Si Hian bertanya, urusan apa tidak boleh dilakukan menurut peraturan bulin, tutur Kei Hiautian jika terjadi pertarungan dan ada yang terluka atau mati maka. Perkaranya tidak boleh dilapor kepada pihak yang berwajib, sebab tindakan ini akan menimbulkan cemlohan orang, dia menyangka putera kesayangan suhu ini sepanjang hari hanya sekolah dan membaca melulu sama sekali tidak kenal peraturan yang menyangkut ilmu silat, maka dia lantas menjelaskan peraturan dasar yang harus diketahui setiap orang yang belajar silat ini. Ku tahu peraturan ini, demikian Beng Si Hian menjawab sambil menggeleng, Si Hiautian tidak bermaksud meminta Su Heng melapor kepada yang berwajib, tapi ingin meminjam pedang Su Heng, Kei Hiautian jadi melengak, ia angkat pedangnya dan menegas dengan tergagap-gagap, kau-kau ingin pinjam pedangku? Untuk apa titik dengan hambar Beng Si Hian menjawab, akan kugunakan membayar kepadanya dengan kera yang sama seperti dia melukai NGS Su Heng dan Kang Su Heng. Terima kasih telah menonton!